Terima kasih sudah menonton! Dua bangunan tempat pelelangan ikan di Kendari, Sulawesi Tenggara terbakar. Kepakaran hebat yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan menghanguskan sebanyak 40 ruangan penyimpanan milik nelayan. Untuk memadamkan kobaran api, sebanyak 7 unit armada dan 40 personil dari Dinas Pemadam Kebakaran Kendari dikerahkan ke lokasi kejadian. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 2 jam. Besarnya kobaran api diduga akibat sejumlah ruangan yang dijadikan tempat penyimpanan bahan bakar bijak dan logistik oleh nelayan sebelum mencari ikan. Kalau kita lihat kan ada dua ini yang terbakar. Lumayan besar juga ada. Ini bagaimana apa sih? Ini kan pasar ya, ada punya kantor-kantornya ya. Kantornya, kantor pelelangan. Ada penyimpanan. Apa pembiasaan disimpan nelayan? Ya, kayak solar, beras. Punya alat kebutuhan yang nelayan. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran gedung tempat pelelangan ikan kendari ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, I News melaporkan. Rumah yang dijadikan tempat pembuatan uang palsu di kerepuk polisi di Cimahi, Jawa Barat. Polisi menyita seribu lembar lebih uang palsu berbagai pecahan. Anggota Satireskrim Polres Cimahi membongkar sindikat peredaran uang palsu di Kampung Sindang Sari, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah penyelidikan dan penyelidikan, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka berinisial G, D, dan A memiliki peran yang berbeda dalam kasus ini. Saat diperiksa polisi, ketiganya mengaku membuat dan mengedarkan uang palsu untuk keuntungan pribadi. Sejumlah uang palsu sudah dikirim ke Indramayu, Jawa Tengah, dan Palembang. Kemudian pada saat perjualannya itu 4 dari 1. Dimana dengan uang 4 juta, uang palsu 4 juta, itu dibayar 1 juta uang. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 394 lembar uang palsu pecahan 100 ribu, 603 uang palsu pecahan 50 ribu, serta alat cetak uang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Rikji Mahi, Jawa Barat, Yuwono, I News melaporkan.